oke teman-teman di video kali ini aku akan membuat atau share pada kalian bagaimana cara membuat basok dari tempe apabila kalian ingin tahu bagaimana carinya saksikan video ini sampai habis yang pertama disini aku sudah siapkan 1 papan tempe lalu 3 sendok tepung terigu 7 sendok tepung tepioca lalu ada penyedap rasa 1 butir telur ukuran sedang dan 1 bungkus roiko rasa sapi ada bawang putih lalu disini ada garam dan juga gula putih sebanyak setengah sendok teh lalu ada air es dan juga aku pakai lada hitam karena adanya lada hitam terlebih dahulu aku potong-potong tempe dipotong kecil-kecil ya teman-teman atau menurut selera kira-kira kira-kira seperti ini lalu aku sisikan dulu sesudah aku potong aku sisikan terlebih dahulu dan disini sudah aku siapkan kukusan aku akan kukus selama 20 menit atau sampai matang setelah tempenya matang atau dikukus kurang lebih 20 menit lalu aku akan matikan kompor dan aku sisikan terlebih dahulu setelah tempenya matang lalu aku akan ulek atau kalian bisa menggunakan blender atau chopper setelah halus seperti ini lalu aku akan masukkan ke dalam baskom yang lebih besar masukkan 1 buah telur masukkan 1 buah telur lalu masukkan garam dan juga gula putih bawang putih bawang putih penyedap rasa atau mecin masukkan 1 bungkus roi ko lalu masukkan lada kurang lebih 1 buah telur kurang lebih 1 buah telur 1 buah telur masukkan tepung terigu lalu masukkan tepung tepioca dan masukkan air es sedikit demi sedikit lalu campur sampai benar-benar tercampur rata selamat menikmati selamat menikmati atau masih terasa belum lembek kalian bisa menambahkan lagi air esnya ini kurasa sudah cukup teksturnya seperti ini lalu aku akan sisihkan terlebih dahulu dan sebelum nanti aku bentuk bulat-bulat atau seperti basok pada umumnya dan disini sudah aku siapkan air panas lalu aku akan cetak dengan menggunakan tangan seperti ini lakukan sampai semuanya habis setelah semuanya aku cetak bulat-bulat seperti ini lalu aku biarkan sampai semuanya terapum dan pelan-pelan aku aduk ini lumayan banyak ya teman-teman setelah semuanya terapum setelah semuanya terapum seperti begini aku akan matikan kompor dan tiriskan lalu aku masukkan ke dalam air es biarkan selama beberapa menit setelah ditiriskan dari air es dan inilah hasilnya teman-teman lumayan cukup banyak dari satu papan tempe menghasilkan kurang lebih 30 biji basok tempenya apabila kalian suka dengan videonya silahkan di like di komen dan dipraktekan di rumah ya teman-teman selamat mencoba terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati